Assalamualaikum teman-teman semua Nah, kalian tau gak sih apa saja penggunaan media audio dalam pembelajaran? Mari kita ketahui bersama yuk! Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia audio merupakan alat peraga yang bersifat dapat didengar Nah, maka dari itu media audio adalah salah satu bentuk perantara atau pengantar mencetak yang dapat dimainkan untuk menyampaikan pesan dari pendidik ke perserta didik dengan cara dimainkan atau didengarkan secara langsung Nah, selain pengertian media audio masih ada nih jenis media audio dan langkah-langkah pembelajaran menggunakan media audio Ayo kita ketahui jenis media audio Yang pertama yaitu konograf Piringan hitam ini mampu merekam berbagai macam suara sehingga alat ini cocok untuk pelajaran musik drama puisi, dongeng, dan cerita Yang kedua ada CD atau compact disc CD merupakan sebuah piringan optikal untuk menyimpan data secara digital bentuknya simple dan ringkas Selanjutnya yaitu ada radio Radio merupakan alat komunikasi elektromagnetik untuk mengirimkan dan menerima pesan suara dengan menggunakan sistem gelombang suara Nah, dari pengertian dan jenis-jenis media audio masih ada loh langkah-langkah pembelajaran menggunakan media audio Kalian mau tahu nggak? Mari sini ikutin aku Langkah yang pertama Nah, langkah yang pertama ini kita harus persiapan nih Seperti menyiapkan mental persetan didik memastikan topiknya akan dibahas tersedia di CD dan ruangan Dan selanjutnya yaitu langkah pelaksanaan Pada langkah pelaksanaan ini usahakan posisi penyimpanan file sudah berada di tempat pemutarnya dan kita tinggal menekan tombol play saja Nah, untuk langkah yang ketiga ini yaitu langkah tindak lanjut Pada langkah ini kita diminta ke pesan didik untuk menciptakan kembali materi yang berhasil mereka tangkap selama mendengarkan program media audio Nah, itulah tadi penjelasan penggunaan media audio dalam pembelajaran Semoga teman-teman semua bisa paham dengan materi yang disampaikan Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir Dadah teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh